Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Di pagi hari ini Kita mampir Untuk merasakan Nikmatnya kuliner Di Soto Ayam dan Ayam Bureng Paksus Ini tempatnya Persinya di sebelah Timur Mall Reskulonprogo Yang ada di Jalan Jogja Wates Ibu sekalian Soto di tempatnya Pak Susi Ini Lebih dikenal dengan nama Soto Kuali Ini sudah cukup lama Sebenarnya Tetapi waktu itu Beberapa waktu warung Tepatnya adalah Di sebelah utara Jadi Kelihatannya warungnya Di sebelah utara yang ini Nah sekarang pindah di Sebelah selatan Nah Ini tampilan dari mukanya Soto Kuali Soto Kuali Dan Ayam Gureng Soto Kuali Dan Ayam Gureng Tempatnya Pak Susi Ini Tampilan kelihatannya Ini menyatu Dengan rumah Tempat tinggal Bapak dan Ibu sekalian Ini tampilan Warung Soto Kuali Dan Ayam Gureng Di tempatnya Pak Susi Ini di masa pandemi ini Juga Menerapkan Protokol kesehatan Salah satunya Ada Tepuk Cuci tangan Cuci tangan Sebelum Masuk Dan kita juga Kita akan melihat Nanti Rasa menengah Seperti apa Tapi yang jelas Tempatnya Cukup strategis Karena ini Di punggir Jalan Negara Sehingga Pembelinya Ini tidak terbatas Pada Orang-orang Di sekitar Sini saja Tetapi juga Berasal dari Tempat lain Dan Di tempatnya Warung Soto Kuali Ini Kelihatannya Memang Rasanya Beda Karena Dari Soto Kuali Ini Tempatannya Atau Masanya Ini memang Betul-betul Di Kuali Sehingga Kita Nanti Akan Merasakan Seberapa Perbedaan Dari Soto Ini Sekaligus Hanya Untuk Informasi Aja Nanti Kita Minta Testimoni Kaitannya Dengan Soto Di sini Karena Sudah Beberapa Kali Dari Di sini Mas Siapa Namanya Mas Andi Andi Dari Jawa Timur Tinggalnya Di Jogja Gimana Mungkin Kesan-pesan Terhadap Masakan Yang ada Di Soto Kuali Soto Enak Selalu Pres Oh Ya Setiap Datang Tempe Selalu Baru Jadi Dalam Kondisi Panas Ya Kalau Dari Sisi Mungkin Dari Dibandingkan Tempat Lain Harganya Gimana Harganya Sesuai Dengan Rasanya Hahaha Makasih Ya Pasti Oke Bapak Ibu Sekalian Kami Lagu Bapak Ibu Sekalian Ini Pembuatan Soto Kuali Ini Memang Penempatannya Dan Masanya Itu Betul Betul Di Kuali Ini Jadi Ciri Khas Dan Ini Tampaknya Masak Dengan Perangkat Apa Perangkat Masak Yang Sederhana Zaman Dulu Dan Ini Meskipun Pake Kompor Tetapi Penggunaan Kuali Ini Tidak Ditinggalkan Nah Memang Soto Kuali Ini Sudah Cukup Lama Kita Kita Kenal Dan Saya Sendiri Sudah Belum Menjadi Langganan Cuma Agak Lama Tidak Kesini Nah Ini Pas Di Selatan Jalan Ini Baru Mencoba Pertama Yang Sesudah Cukup Lama Kita Tidak Bertemu Nanti Kita Akan Melihat Apakah Ada Perubahan Rasa Ada Perubahan Apa Menu Tajian Dan Seterusnya Setelah Cukup Selama Tidak Tertemu Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Tampilan Soto Kuali Yang Memang Dimasanya Memakai Kuali Ini Sajian Ayam Goreng Yang Salah Satunya Memakai Coek Ini Sajian Tamban Kalau Kita Suka Ini Disini Ada Taku Gantempe Taku Gantempe Ini Sajiannya Khas Karena Keliatannya Tempenya Seperti Tempen Gareta Yang Begoreng Fresh Tadi Ada Yang Tadi Dari Bandara Tadi Dari Bandara Iya Tadi Mengatakan Bahwa Gorengannya Itu Fresh Jadi Untuk Nah Kalau Minumannya Saya kira Juga Dalam Bagaimana Biasa Cuma Harganya Kalau Estanya Berapa Harganya Bu 3000 Ini Harga Yang Sangat Umum Sementara Kalau Sotonya Sotonya 12 Sotonya 12 Rupu Juga Umum Ayam Gorengnya Pakai sambil 10 Rupu Pakai sambil 10 Rupu Kalau Tahu Tepenya 20 20 20 Murah 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 Kita Bertemu Dengan Pemilik Warung Ini Kebetulan Ibunya Jadi Pemilik Suaminya Dan Ibu Ini Susana Untuk Membuka Usaha Membuat Warung Soto Wali Yang Keliatan Sudah Berapa Tahun 10 Tahun 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 2010 2010 2010 Berarti 11 tahun Ya Pak 11 tahun Mulai dari 2010 Di sebelah utara Terus ini Sebelah selatannya Rumah sendiri Bukan Masih sewa Masih sewa Tapi satu rumah juga Ya segini Hanya segini Bukan termasuk rumah itu Tapi juga tinggalnya Di sini Tinggalnya Di mana Perumahan 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 Bu Ini Menu Yang bisa cidan Antara 10 tahun Yang lalu 11 tahun Yang lalu Dengan sekarang Tidak Atau sama 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 ya Jadi tempe garet Tahun Ayam goreng Plus Soto Kuali Itu ya Oke Bu Putranya ini berapa Empat Empat Sekolah di mana Yang besar Yang besar SMA Lenda Yang dua SMP Kedung Sari Yang tiga SMP Pengasih Dua SMP Pengasih Dua Mau SJ Ini Mau SJ Ini Mau Tambah Lagi Enggak Sesak Kelebihan Kelebihan Nggak apa-apa Kelebihan Kan lah Madragi Bu Mohon maaf Untuk Kedepan Mungkin Punya Rancangan Misalnya Cita-cita Besok Warung Soto Soto Kuali Mau dibuat Seperti apa Punya Angan-angan Ya Pengarang Itu kan Sore Aku mau Buka Kelele Depan Itu Nanti Belum Kesama Ya Oh Ya Mungkin Puasa Ini Bu Keliharanya Punya Peluang Besar Ya Pencaranya Gitu Nambah Depan Kelele Kok Belum Ya Nggak Apa-apa Bu Kita Berbeda Bersama Coba Nanti Berhasil Bu Siapa Namanya Bu Tuti Kalau Bapak Tadi Pak Susatyo Susatyo Ya Mohon maaf Ini Pak Tempatnya Pak Susatyo Jadi Bapak Ibu Sekalian Nanti Bisa Bisa Mampir Di Sotok Wali Dan Ayam Goreng Tempatnya Pak Susatyo Atau Butiti Yang Tempatnya Ini Persisnya Adalah Di Sebelah Timur Polres Pulau Progo Atau Di Sebelah Barat Rumah Makan Ayam Goreng Bugisan Ya Tapi Ini Di Sisi Selatan Jalan Dan Saya Kira Ini Aksesnya Sangat Mudah Tempat Parkir Saya Kira Juga Cukup Luas Bapak Ibu Bawa Mobil Juga Cukup Bawa Motor Cukup Bawa Bus Saya Kira Juga Masih Memungkinkan Untuk Parkir Sehingga Tidak Perlu Khawatir Apalagi Hanya Bawa Motor Atau Sepeda Dan Cukup Cukup Dengan Harga Yang Sangat Familiar Tadi Soto 12.000 Kemudian Tahunya TMP 1000 1000 Kemudian Ayam Goreng Tadi 10.000 Kalau Pakai Sambal Kemudian S3.000 Ini Harga Yang Sangat Sangat Merah Tepat Dan Ibu Kalian Ini Tampilan Ayam Goreng Plus Nasi Ditambah Dengan Sambal Jadi Variasi Sajiannya Keliatannya Ini Sambalnya Ini Sambal Mentah Ya Ini Sambal Memang Ciri Kasinya Kemudian Nasinya Bukan Nasi Gure Tepu Bukan Nasi Gure Tapi Dikasih Bambang Kerengan Bambang Ayam Ini Seharga Berapa Bu Ayam Nasi Sama 14.000 Jadi Bawang 20.000 Keliatannya Sudah Cukup Penyang Bisa Makan Tempe Bisa Makan Ayam Goreng Bisa Makan Tahu Plus Karena Tahu Tempe Itu Kan Hanya Seribuan Ini Tadi Satu Paket Hanya 14.000 Makan 6 Nasi Plus Ayam Plus Sambal Plus Lalapan Saya Kira Untuk Orang Bebas Sudah Sangat Sangat Keren Badan Ibu Sekalian Ini Ternyata Sambalnya Memang Sambal Khas Sambal Sambal Bawang Tetapi Dalam Kondisi Mentah Lombok Setan Minta Ampun Tetapi Lombok Ini Bagus Untuk Kesehatan Tubuh Kita Karena Itu Membuat Lancarnya Periharaan Darah Kita Darah Menjadi Panas Darah Menjadi Ancar Dan Mudah Untuk Terdisituskan Jadi Memperlancar Peredaran Darah Dan Keliatannya Lombok Ini Juga Punya Efek Untuk Menurah Pembekuan Darah Bapak Kemudus Kalian Ternyata Disini Memang Terlihat Cukup Bares Karena Setelah Kari Ada Petuli Yang Merupakan Pegawai Di Bandar Adia Sekarang Sudah Ada Satu Pegawai Dan Terlalu 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 Anak Anak Terlalu Ini Sudah Terlalu 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 Ini Membetukan Memang Dari Sisi Rasa Enstrasnya Tadi Saya Rasa Enak Dengan Harga Yang Sangat Terlalu Bahkan Saya Lihat Tahun Dedenya Juga Memang Sisi Rasa Yang Kasi Yang Kita Memang Sisi Bapak Ibu Demikian Yang Terlalu 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 Sotok Wali Dan Ayam Kureng Tempat Susah Atau Buk Yang Sesudah Di Sebelah Buk 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 Atau Di sebelah Barat Dari Memakan Disan Ini Posisinya Di Selatan Jalan Dan Jalan 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 Jogja Sampai Tempat Terlalu Tegas Padan cendo Jalan merasakan sensasi masakannya terutama sambalnya yang tadi sangat-sangat pedas tetapi betul-betul merasakan manfaatnya dan jadi panas kelihatan segar dan kelihatan tambah semangat atas peradanya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh